Intro Halo, apa kabar Auto Lover dimanapun Anda berada? Balik lagi bersama saya, Mahmudi Prasya Masih di channel yang sama di automotive.net Nih, saat ini bro, kita berada di JBA Pekan Baru Kita mau cek harga nih mobil gede-gede nih Ini ada Fuso, tahun 2018 Dengan harga di angka 500 jutaan, tipe yang long ya Kemudian ada juga Hino Dutro Itu tahun 2010, kalau nggak salah di harga 50 jutaan Kalau yang harga saya 30 jutaan, nggak lelang Mungkin minggu depan bakal lelang kembali Oke, langsung aja kita cek nih Di belakang saya ini satu persatu Mana yang di lelang per hari ini Tuh, ada pada ditempel Nomor load-nya Ketika udah ditempel kayak gitu, udah pasti bakal dilelang Oke, langsung aja kita cek satu persatu Check it out Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo selamat menikmati channel youtube otomotif.net nah ini kita mau cek harga untuk kategori mobil niaga ya kemarin untuk niaga kita pisahin sama mobil kategori direct nah saat ini kita sendirikan untuk mobil niaga disini yang pertama kita lihat pas mau masuk ke arah ke dalam sana itu ada 2 unit tapi yang satu ini kayaknya belum lelang bro ini Mitsubishi Counter plat bh ini belum lelang ya kita next aja yang sudah lelang sudah pasti ini Hino Dutro Dam ya ini Hino Dutro Dam ya dengan harga 55 juta rupiah ini bro ini 55 juta rupiah kategori grid mesinnya tuh F berarti dalam tanda kutip F itu mesinnya mati ya tahunnya 2010 untuk pajaknya kita gak ada di tertera disitu artinya artinya mungkin sudah lama gak dibayar ya dan dia jenisnya damtruk nih 55 juta rupiah urinnya ada di JBA pekan baru untuk mesinnya dia gak hidup interiornya ya kayak gitu bro rupanya serang genah tapi biarpun warnanya kayak gini dia lengkap tuh ya lengkap tapi cover setir gak ada door trim kiri kanan gak ada kaca tuh ada kiri kanan cuman mungkin gak bisa naik ya harus diperbaiki lagi kalau mesin ada transisi ada kalau masalah sasis untuk di Dina kita gak khawatir Hino Dutro itu sasisnya oke Hino Dutro maupun Toyota Dina ya kalau ini yang super grid nih kita nampakkan sedikit ini belum lelang roda 12 ya terus itu yang kanter tadi kita lihat dari sebelah kanan eh untuk Hino Dutro nya tuh bahan serum gak ada tapi stop lamp lengkap bannya lengkap ya perlu servis aja dengan harga cuman 55 juta rupiah mas bro wih sudah pedam ya perbaiki sekitar habis-habis 20 juta lah bro baru kelihatan mobilnya ini oke next kita ke bagian belakang sana jadi untuk sepeda motor minggu ini gak lelang ya itu baru sepeda motor yang ada disana itu untuk stok yang bakal dilelang untuk minggu depan ya minggu depan siapa yang mau ikut lelang sepeda motor jadi langsung aja hubungi admin otomotif.net kalau mau ikutan lebih baiknya saya sarankan itu datang langsung ya datang langsung ke TKP itu lebih baiknya seperti itu kemudian ini L300 ini sudah keluar harga loh bro ini L300 ini satu unit ini sudah keluar harga tapi mungkin kondisinya mati gak di tarosan udah keluar harganya ini kalau gak salah harganya di berapaan tadi ya seratusan juga lah bro karena tahun 2018 nah sekarang yang mau kita bahas disini kalau kanter lelang gak ada yang ada Mitsubishi Fuso nah disini ada Fuso ini tahunnya berapa ini tapi belum lelang bro untuk yang ini ini kelengkapannya sih kalau kita lihat dari tampilan depan sih boleh dikatakan lengkap banget 6x4 HD ya klaksonnya juga lengkap kalau ini Lumpur juga lengkap dan unitnya juga ini jalan platnya plat B tapi brownie bukan plat BK platnya plat B terus untuk kelengkapannya dia lengkap bahkan untuk bannya sudah pakai cover sampai ke belakang artinya mobil ini sangat rawat banget bersih memang ya untuk sasisnya juga masih oke itu transmisi ada mesin ada mobil ini jalan ya ini kelengkapannya bannya bannya juga masih bagus-bagus bro ini lengkap bannya ban serep kayaknya gak ada ban serep kosong ban serep ban serep kosong tapi bannya masih bagus ting-tongnya juga masih kondisi oke stop lemnya gak ada ya ada tinggal pasang bolanya kaca-kaca luarnya udah pada gak ada ini kelengkapannya terus aki gak ada ini kompresor masih ada ini kelengkapannya dan kemudian ini lagi sekarang nah ini tadi kita telat bu ini Mitsubishi Puso platnya BK platnya BK tahunnya 2018 pajaknya bulan 10 2021 pas sekarang mati mati bulan pajaknya pajak mati bulan kelengkapannya lengkap dan kategori grid mesinnya waduh kok bisa gak kelihatan tuh ya harganya 515 juta rupiah ya plat BK harganya 515 juta rupiah ini kelengkapannya lengkap kepala juga gak ada masalah cuman ini kalau kuningnya beda karena ini ditutup stiker ya awalnya terus dibuka stikernya jadi warnanya masih kayak baru kalau ini kan gak ditutup stiker oke ini kepalanya jungkit kayak gini karena kemarin ada yang lihat yang tes buka mesin dan dia x-logging kilometernya kalau gak salah ini di angka 16.000 untuk sasis aman mesin juga aman dan dia seperti ini kita review lengkap ya dan untuk gardan kayaknya masih bawaan dia gak ada kelihatan oli-oli netes transmisi juga seperti itu kita lihat nanti di sebelah kanan detail dan ini panjangnya lebih dari 12 meter ya mungkin kalau total semuanya terus bannya itu yang belakang itu tinggal satu-satu nih boleh kita lihat ya tuh bannya yang belakang tinggal satu-satu yang depannya masih utuh yang belakang tinggal satu-satu oke ban serep tidak ada ya ini harusnya kan ada ban serep disini ban serep gak ada ini besi-besinya ada berapa nih harganya nih bro ada dua unit nanti kita lihat satunya ini kelengkapannya ini bannya tinggal satu-satu yang di belakang kalau nanti menang dibalikkan aja bannya nih bro posisi ban dibalikkan supaya kelihatan bannya utuh kita lihat kaki-kaki ya di bagian bawah aman PTO juga aman eh kok PTO dam truk kayak dam truk aja pake PTO gardan ya yang pasti aman itu kompresor mesin kemarin dites juga aman jalan sampai sini kalau bannya dia memang kurang angin aja bro kempes oke terus next kita kita lihat unit satunya adalah Nissan CW Nissan CW M330 tahun 2010 dengan harga di angka 140 jutaan nih 140 jutaan kelengkapannya lengkap dan dia berbentuk trailer jadi trailernya gak ada tapi bro ya non trailer tapi kepalanya doang 6x4 tahun 2010 CW M330 ada yang menyebutnya Nissan Diesel ada yang menyebutnya UD Truck itu tak puteri ya ini unitnya dan penyambung-penyambung soket untuk trailernya masih lengkap ini bentuk jadi yang perlu perawatan kayaknya kalau bodi sih cuma kusam aja kalau dicat lagi ya bagus perlu perawatan dari tampilan depan lampu sebelah kiri ini minta diganti udah ditutup plastik dan lampu sebelah kanan masih bagus tapi alangkah bagusnya diperbaharui dan diganti itu saran saya harga 144 juta pajaknya mati bulan 11 2021 artinya mobil ini pajaknya masih hidup nih mobil ini pajaknya masih hidup dan berarti masih jalan oke kita lihat unit yang lainnya disana kalau depan itu mobil stok itu nggak boleh kita perlihatkan dan kanter-kanter ini juga karena belum keluar harga oke kita naik saja kalau di JBA ini simple bro asal ditempel di kaca berarti itu sudah real sah sudah keluar harga dan itu sudah ikutan lelang tapi kalau belum ditempel berarti itu belum artinya masih barang titipan atau masih mobil stok oke yang terakhir disini sama yang X-logging tadi yang saya bilang sama-sama tahun 2018 nah cuman dia minusnya grillnya tidak ada bro grill sama oh grillnya ada bro bumper nggak ada bumpernya doang yang nggak ada nih bumpernya doang nggak ada jadi kelengkapan lengkap 6x4 HD 220 PS tahun 2018 harganya sama di angka 515 juta rupiah ya bannya kondisinya sama-sama utuh oke cuman dari keduanya tadi emang ban belakang pada nggak ada semua tuh ban belakang dia tipe long ya tipe yang panjang ini kita lihat di sebelah kiri nih tipe yang panjang oke mas bro mungkin itu aja update untuk kategori niaga di JBA Pekanbaru untuk saat ini ya yang dilelang cuman itu sampai jumpa di konten besok ketika saya update saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati